Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sudah lama saya tidak interaksi dengan Anda Ini khusus saya sampaikan lewat kesempatan ini Dan saya diingatkan oleh guru saya Seorang guru besar UI yang tidak sebut namanya Yang meminta saya tidak mendiamkan berkembangnya kabar isu yang tidak benar Kabar isu yang tidak benar yang saya sendiri tidak tahu Yaitu justru yang menariknya dilontarkan oleh saya sebut saja Rekan saya seorang guru besar kebetulan beliau junior saya Guru besar, profesor, doktor Tidak cukup dikenal namanya Yang saya tidak baca isi media sosialnya Tapi katanya saya dapat dua atau tiga masukan Isinya tidak bagus Yang singkatnya isinya itu mengatakan saya memalukan pesannya itu Pesan tersirat atau tersuratnya memalukan Karena bukan guru besar ngaku-ngaku guru besar Nah saya harus jelaskan Yang pertama saya ulangi Saya sudah bantah berkali-kali di setiap kesempatan Saya bukan profesor Itu adalah guyonan dari atau waktu saat dengan bro refri Harun Saya cuma S1 Saya jelaskan lagi Saya ini pensiunan dosen PNED dari FEUI Dulu sekarang namanya FEBUI Tapi saya bukan limauan Saya praktisi Yang praktisi di kita banyak khususnya yang dari Departemen Management Nah kenapa manajemen bisa praktisi bukan ilmuwan Atau kenapa saya kok praktisi bukan ilmuwan Saya belajar yang namanya Apa ya manajemen otak dan pikiran Dan saya menemukan dan menyadari Bahwa saya memang bukan otak Saya bukan otak ilmuwan Makanya saya tidak mau mengembangkan diri Ngambil S3 atau apalagi profesor Karena itu bukan daerah brain kompetensi saya Dan saya tidak suka Karena saya bilang saya praktisi Itu yang pertama Kedua kenapa saya praktisi kok bisa ngajar Oh di manajemen tuh Kalau saya pakai statementnya sederhananya begini Ini saya kutip lah ya Saya kutip dari Peter Drucker Salah satu pakar yang mengatakan Kalau bahasa Inggrisnya kira-kira mengatakan begini In the last analysis management is practice Its essence is not knowing but doing Its test is not logic Its test is not logic but result Its only authority is performance Nah kira-kira dari statement itu pesannya apa Management tuh ilmu praktis yang Anda Tidak akan ada kaitan sibuk dengan gelar Artinya Kalau gelar akademisnya makin tinggi Kemampuan manajemen makin lewat Enggak ada urusan Karena dia ilmu praktis Praktis tuh ukurannya cuman Hasil kerja Kinerja Anda apa Itu ukurannya Itu kita dipraktisi Dipakai Saya praktisi bisnis Alhamdulillah bisnis saya maju Dan sebagainya Jadi Saya ulangi sekali lagi terutama untuk rekan saya Profesor dokter Renald Kasali Saya tidak pernah menyatakan Apalagi kepingin jadi guru besar Saya bukan ilmuwan Tahu diri dan saya gak suka Jadi lain kali saran saya Hati-hatilah Anda kan ilmuwan Atau Anda jadi praktisi Dengan rumah Apa perubahan Anda Enggak tahu saya Anda yang lebih tahu Tapi saya mutus Kalau praktisi ya praktisi Ilmuwan-ilmuwan Kenapa Mikirnya beda Jangan dicampur aduk Anda gak percaya lihat Kalau Anda masih berpikir Ilmuwan Anda Rumah perubahan Anda Tidak akan pernah maju Sebagai unit bisnis Jadi sekali lagi Kalau gak baiknya Kalau Anda telpon saya Kalau emang tunggu Tidak ditegurlah Sesama ini kan bikin Malu keampus saja Gue emang Pemadatan Bagelar Saya hargai banget Profesor itu gak gampang Dan Bukan cuma jenjang ilmiah Menurut saya Tapi kualitas manusianya Sebagai kualitas ilmuwannya Jadi buat Anda yang lain Ini tolong disebarkan Ya Saya sih gak ada urusan lah Saya bukan ilmuwan Saya bukan profesor Teman-teman manggil Saya prof Bekali-kali Gue bilang jangan Gue bukan profesor Sambil guyonan Ini kan saya juga Tahu mereka Manggilnya guyonan Rocky gurung aja Yang lebih hebat dari saya Gak mau Dibilang profesor Emang bukan profesor Jadi Itu yang disampaikan Tolong dicatat Dan terakhir sekali lagi Saudara Ronald Kastli Telepon saya aja Atau hubungi saya Atau apalah Anda kan tahu Saya kenal Kita kan bukan baru kenal Kita pernah barengan dulu Pak Martani tahu betul itu Jadi itu aja Buat rekan-rekan Anda yang lain Sekali lagi Saya praktisi Saya bukan ilmuwan Saya pensunan dosen dosen FAUI dulu Tahun 2010 Misalnya saya Saya mentalitas saya Adalah bagaimana Bagaimana bisa Bagaimana bisa Sebagai pencunan dosen Sebagai praktisi Bisa memberi Berbagi manfaat Yang saya alami Pengalaman Yang bisa Ada manfaatnya Untuk Rekan-rekan yang lain Yang Barangkali Bisa menggunakannya Dengan baik Sebagai inspirasi Saya bukan motivator Dan saya gak suka Konsep motivator Ya Inspirator boleh Motivator enggak Kenapa Setiap orang Harus menjadi Motivator dirinya sendiri Kalau kita bangga Jadi motivator Adalah kita bangga Buat orang lain Tergantung sama kita Itu konsep Kalau praktisi Kan begitu Bilang inspirator Terima kasih Sekali lagi Saya bukan profesor Saya praktisi Management Saya pensunan dosen Dari FEBUI Atau FEUI Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh